Ia terbentang di ujung Sabuk Timah, mengundang Melayu dan Tionghoa untuk berpindah. Bersama-sama membangun rumah, membuat intoleransi tak dapat jelah. Zaman berubah, berapa dapat sudah. Bagaimana potret si kota Timah setelah politisasi Sarah menggema hingga ke klosok daerah. Orang di sini bilang, Tan Min, Tong Min, Tujijong. Cina, Melayu itu sama. Seberapa mahal yang harus ditempu ketika harus menjaga toleransi keseimbangan ini. Menurut hasil penelitiannya di tahun 2017, Wahid Foundation menunjukkan data bahwa intoleransi di Indonesia masih cukup tinggi. Bahkan laporan tersebut menunjukkan sejumlah kelompok tidak disukai oleh kelompok intoleran. Di antaranya adalah kaum non-muslim dan kaum Tionghoa. 57,1 persen responden menyatakan mereka tidak mau untuk bertetangga dan bersosialisasi bersama kaum-kaum yang mereka tidak sukai tersebut. Apakah hal tersebut juga berlaku di daerah? Saya ada di Kabupaten Bangka Barat. Sebuah kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Daerah Berdarah Tionghoa. Kepala Daerah Berdarah Tionghoa. Mungkin selisihnya sekitar 60 tahun. Kalau orang Tionghoa sama Melayu, seberapa lekat sih Pak kalau di Bangka Barat ini? Kalau di sini sudah sangat baik ya, terjalin dengan baik ya. Tidak ada perbedaan lagi ya. Kayak sekarang ini di Bangka Barat ini, lebaran orang Tionghoa main ke tempat orang Melayu. Begitu juga sebaliknya. Kalau Imlek, orang Melayu juga banyak main yang orang Tionghoa. Ini sudah terjadi sudah sekian lama. Kalau Bapak, Tionghoa keturunan berapa Pak? Saya sudah enggak tahu lagi lah. Karena kakek saya, nenek saya, Pak Paset, sudah lahir di Bangka Barat ini. Jadi sudah enggak tahu lagi ya? Sudah enggak tahu lagi. Karena memang jadi orang sini lah ya Pak Markus ya. Jadi seberapa mahal sih Pak? Seberapa biaya atau dalam tanda kutip, seberapa mahal harga yang harus ditempuh ketika harus menjaga toleransi keseimbangan ini? Pokoknya pada bensinnya saya melihat warga Bangka Barat khususnya penemuntok ini enggak perlu diajarin lagi. Enggak perlu diajarin lagi. Mereka sangat toleransi lah. Lelay, kemai, layak. Enggak perlu diajarin lagi. Karena dalam hati itu sudah tertanam. Tertanam. Wah hidup. Kita kan punya logo Sejiran Stasot. Artinya apa itu Pak? Sejiran Stasot ini kita artinya apa? Setiap warga Bangka Barat mempunyai kebersamaan, kekeluargaan, bermusyawarah dalam setiap tindakan lah untuk memajukan. Sejiran itu kan tetangga ya? Stasot itu bermusyawarah. Bermusyawarah. Jadi kita bertetangga, rukun, saling bermufakat. Iya, saling mencari yang terbaik lah. Oke. Mayoritas ini ya? Melayu muslim ya? Melayu. Berapa persen, berapa persen Pak? Ya, sekitar perbandingannya 85-15 lah kurang lebih. 85 Melayu, 15-nya Diongkok. Kurang lebih seperti itu. Menjaga keseimbangannya gimana Pak? Pada prinsipnya, saya selaku pimpinan daerah, saya jalankan aturan pemerintahan yang baik, kita saling toleransi, kita saling menghargai, kita saling jaga kerukunan, itulah kuncinya. Contoh ya Pak, contoh. Kalau misalnya ada acara nih, di masjid gitu ya. Terus Bapak kan nggak bisa datang kan biasanya. Itu gimana tuh Pak ngakalinya? Supaya tetap kemudian Bapak seolah-olah hadir, menjaga toleransi juga, tapi juga menjalankan peran sebagai kepala daerah. Banyak acara-acara keagaman yang saya hadiri ya, yang diundang oleh masyarakat, maupun yang diadakan oleh pemerintah kebupaten. Pada prinsipnya, saya menghadiri, saya tidak masuk ke ritualnya. Katanya sempat ada yang juga melarang Bapak datang gitu, itu gimana tuh Pak? Sudah banyak yang begitu atau memang hanya segelintir? Tidak, tidak. Itu hanya segelintir orang aja ya. Bahkan kita sudah berdiskusi dengan MUI ya. Kita kan melihat ya MUI juga memberikan pendapat yang terbaik untuk PMK Bangka Barat. Saya rasa itu bukan suatu permasalahan ya. Hidup pikuk perayaan Imlek dengan segala ornamennya yang kini diperingati secara nasional, menggelitik saya untuk bertanya. Benarkah kini warga Tionghoa sudah punya hak yang sama dalam politik dan berkontribusi dalam pembangunan? Iya, betul. Wih, ini kopinya. Coba dulu. Kompi. Kopi, petak lima belas. Fungsi paca ya Bu. Sia sia. Sia sia nih. Kalau dilihat-lihat kan di Indonesia kalau tidak salah ya Pak Markus ya, di Singkawang dan juga hanya Bangka Barat saja yang Bupatinya Tionghoa. Nah, Pak Markus kan politisi muda, Tionghoa pula. Apa Pak Markus melihat punya masa depan di dunia politik? Apalagi kalau kita lihat kan kontestasi politik nasional kemarin sebegitu parahnya politik identitas gitu kan. Gimana nih? Kalau saya melihat ya, sebagai salah satu warga keturunan Tionghoa, ini sangat cerah sekali kalau saya lihat untuk politikan kita. Ini terbukti kok banyak anggota Dewan di Bangka Belitung ini orang keturunan Tionghoa. Bahkan saya bisa menjadi Bupati ini kan karena dukungan juga dari masyarakat. Anggota Dewan juga sudah. Iya, pengguna jadi anggota Dewan. Intinya apa? Antara masyarakat Melayu sama masyarakat Tionghoa di Bangka Barat ini sangat berbau sekali ya. Sangat tenggang rasa, sangat toleransi ya. Orang di sini bilang, panin, tongin, tuji, jong. Cina, Melayu itu sama. Selamat menikmati. Kami mengunjungi Pasar Muntok, tempat segala macam lapisan masyarakat bertemu dan berinteraksi. Bapak, namanya siapa Pak? Nama saya Bambang. Bambang. Jadi kalau orang-orang Cines, teman-teman Cines ya, itu panggil saya Abeng. Abeng. Kalau istri saya sendiri juga turunan Cina. Nah, orang di sini bilang dia punya marga atau siang ya. Siang. Di sini bilang siang itu lo siangnya. Jadi di sini sudah campur-campur ya Pak ya? Iya, kalau untuk di Bangka umumnya mentok lah ya. Itu sangat nyampur tuh orang-orang Cina-nya, orang Melayu-nya, orang-orang pendatangnya mau hidup Bugis kek, Jawa kek, atau orang-orang Nasrani atau segala macam di Bangka ini. Banyak ya? Banyak sekali, Arab juga banyak. Tapi kalau di sini Pak, kalau saya lihat tadi kan banyak orang Melayu, Tionghoa itu benar-benar, apa namanya, nyampur ya? Iya, sangat nyampur. Seberapa lekat sih orang-orang Tionghoa sama Melayu di sini Pak? Kalau di sini antara Tionghoa dengan Melayunya tuh, itu sepemandangan saya, karena saya sini mengalami tuh sangat dekat lah, karena mereka Imlek kek, atau orang Melayu Lebaran kek, itu biasa. Makanya orang di sini bilang, panin, tongin, tuji, jong. Dalam arti kata, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu, Melayu dan Cina itu sama aja, karena kita punya kelenteng dan masjid yang berdekatan. Kalau yang buat kita perubahan sesuatu tuh, ya mungkin ada kepentingan-kepentingan sesuatu yang di luar, kemampuan orang-orang biasa aja. Oke, jadi kalau ada mulai intoleransi segala macem itu bukan dari orang bangkanya sendiri? Iya, 90-95% itu nggak ada orang bangkanya. Rata-rata ras, bicara masalah intoleransi terhadap sesuatu agama atau ras, rata-rata dari luar. Bukan dari dalam ya? Bukan. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Lagi sibuk apa nih, Pak? Oh, ini lagi ini, ngobrol-ngobrol. Ini lagi sibuk, lagi bersih-bersih ya kayaknya? Ini sudah rencana besoknya, mulai rencana harinya besoknya, mulai mau bersih-bersih. Nah, bersih-bersih secara gotong royong, kan? Betul. Kalau bapak-bapak makan, besok bersih-bersih. Ini berarti dari kecil, temenan, saling kenal dari kecil, jangan-jangan, Pak. Iya, ketangga-ketangga lahir. Sudah lahir. Tahun berapa lahir, Pak? Saya ini sudah tua. Sudah tua, berapa? Dua. 222. Ibu Bifong berapa? 60. 60. Jadi sudah saling kenal dari lama ya. Iya, susah. Kalau perbedaannya nih, Pak, dari zaman dulu sampai sekarang nih, perayaan Imlek, kemudian kebebasan pribada, ibu bapak yang merayakan itu seperti apa? Mungkin ibu Bifong bisa ceritanya. Dulu sih kalau biasa kita lebak sinjian nih, ya lumayan ramai gitu, tapi makin ke depannya kan berapa-apa-apa tidak bergerak. Makin sepi. Iya, mungkin sepi. Iya, mungkin itu udah itu. Kenapa? Itu perubahan zaman, zaman, zaman. Tapi semenjak Bapak Gus Dur tuh jadi presiden, jadi kita dilimbulkan, ramai lagi. Tapi sekarang lagi sepi lagi. Tergantung, tergantung sekarang untuk situasi lah. Sekarang mulai kelektan, ramai-ramai sekarang. Ramai-ramai lagi. Harapannya ke depan seperti apa nih, Pak? Untuk rukunan antara umat Diuwa maupun Melayu? Iya, kembali. Maksudnya minta supaya kembali seperti itu. Iya, toleransinya kuat. Ini angkrat betul antara gini. Tapi Pangin juga. Artinya kalau bahasa daerahnya, Tongin, Pangin itu jauh, Cina, Melayu itu sama, harusnya maunya kembali seperti itu. Kalau sekarang memang agak berkurang. Sekarang agak ada sedikit itulah. Sekarang pendatang kan banyak, dia belum tahu tradisi juga gimana, mungkin agak inilah. Jadi ya mudah-mudahan akan datang, akan dikembali seperti ini. Oke. Kalau Ibu Mipu, mungkin mengwakili suara Ibu-ibu ini harapannya ke depannya seperti apa nih? Kalau Bapak tadi kita ngomong. Ya sama, kita maunya toleransi, benar-benar toleransi. Jadi nggak ada perbedaan gitu. Jadi kita hidup juga damai kan, senang juga. Sekarang ada masih damai kan? Iya, damai. Damai lah. Cuman kadang-kadang kalau seperti waktu ke Ahok mau pilkada, tapi pengaruhnya juga sampai sini. Sampai sini? Iya, juga ada pengaruh. Jadi kita ngomong juga hati-hati gitu. Hmm, oke. Tapi mudah-mudahan jangan lagi. Oke. Baik. Dapat pemimpin yang benar-benar toleransi juga. Jadi kita semua nggak ada yang beda, ini Melayu, ini Cina kan semua sama. Abang Puan Nghi? Puan Nghiong, 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 Puan Nghiong. Puan Nghiong, Puan Nghiong, Puan Nghiong. Mengapa hubungan Tionghoa dan Melayu di Bangka sangat erat? Herul Amri Rani, tokoh masyarakat Melayu menjelaskan bahwa sejarah Bangka adalah sejarah timah. Tahun 1734 nenek moyang bangsa Melayu di sini tiba dari Johor Siantan. Mengingat teknologi penambangan timah bangsa Tiongkok kali itu sudah lebih maju, maka Belanda mendatangkan penambang Tionghoa ke Bangka. Sejak saat itulah pertemuan dua bangsa ini terjadi. Tidak hanya sebagai pertemuan dalam bidang usaha, tapi hingga perkawinan silang. Dari sejak dulu ke sekarang, misalnya orang-orang Tionghoa ini mereka punya anak yang cukup banyak kan. Cukup banyak. Nah ini nanti ada satu orang dua orang yang diadopsi oleh orang-orang Melayu. Nah sehingga kemudian ada lagi orang Melayu yang tertarik dengan gadis Tionghoa. Kulis Tionghoa ini yang putih-putih, cantik kan. Menikahlah orang Melayu dengan orang Tionghoa. Itu kan tadi gambaran yang zaman dulu begitu ya, sejarah Pak ya. Kalau gambaran toleransi Tionghoa, Melayu, saat ini posisinya seperti apa? Ya, sejak kita mengenal teknologi candi, mengenal HP ya, mengenal adanya WhatsApp, Instagram, dan lain-lain ini, memang kelihatannya ada sedikit ini ya, terganggu. Kenapa? Kadang-kadang berita hoak disebarluaskan. Sehingga menjadi bertambah parah begitu kan. Bagi orang yang gampang percaya dengan berita-berita seperti itu. Apa yang terjadi di Jakarta kemarin cepat panas juga ke sini? Nah itu, ya betul. Sempat juga panas di sini ya? Ya, jadi di sana terjadi ini, ya di sini juga ikut-ikutan seperti itu kan. Tapi pada umumnya apa yang terjadi di Jakarta itu, ya di sini paling-paling sedikit lah terganggu nya begitu. Tidak seperti di Jakarta. Artinya itu wajar lah masih dalam batas kewajaran. Bapak kan juga yang dituakan, orang Melayu yang dituakan di sini gitu Pak ya. Tapi kemudian punya pemimpin yang juga ternyata Tionghoa. Itu gimana Pak? Ya, bagi kami begini. Seorang pemimpin itu kan diangkat oleh banyak orang. Dia kan sudah terpilih. Dipilih oleh. Berarti kalau dia sudah jadi pemimpin, dia kan berarti pilihan rakyat gitu kan. Ya, kalau saya pribadi, ya siapa yang menjadi pemimpin, ayo kita dukung. Mana yang bagus, mana yang baik, kita dukung. Yang paling penting itu bagaimana meningkatkan kejahteraan masyarakat. Itu yang paling penting. Adalah Suwito Wu, anak muda yang selama ini menjadi benteng paling depan dalam merajut komunikasi lintas komunitas Tionghoa dan Melayu. Tugasnya tidaklah ringan. Berapa besar sih upaya yang dilakukan oleh pihak Kowito maupun juga pihak Kowal Masjid untuk bisa dua entitas ini tetap berdampingan secara fisik maupun secara non fisik? Saling menghormati itu tetap ada. Jadi kita saling menghormati misalnya kita kebetulan di komunitas sering mengadakan kegiatan ataupun di kelenteng sering mengadakan event-event kebudayaan, tradisi misal atau ritual. Itu pasti mereka akan memberikan pemberitahuan dulu kepada pihak masjid secara lisan dan tertulis. Itu pasti ada. Itu sudah ada sejak dulu. Dan sampai sekarang pun masih dijalani. Dan memang sampai sekarang belum ada gesekan ataupun masalah-masalah yang cukup berarti di antara dua etnis ini. Di bangka barat umumnya kota Muntok ini toleransi itu sudah terjadi sejak lama ya. Dari sejarah juga kan maksudnya orang-orang Tionghoa juga datang kesini dan orang-orang Melayu juga datang disini. Sama-sama membangun bangka, flow bangka khususnya bangka barat gitu. Jadi kebersamaan ini saya rasa harus terus dijaga gitu. Jadi memang keberagaman ya kita bangun bersama dengan kebersamaan gitu sih. Menyakiti etnis lain di bangka barat berarti menyakiti saudara sendiri, kerabat, orang tua angkat, bahkan mungkin pasangan mereka sendiri. Begitu erat dan saling mengikat hubungan Tionghoa dan Melayu di tempat ini. Namun yang harus diwaspadai ternyata memang tak butuh waktu lama untuk menghancurkan keeratan toleransi yang terjalin berabad-abad lamanya. Keterkaitan darah di bumi timah menjadi modal utama menutup celah masuknya kaum intoleran yang tak ingin lampion terpasang di bumi sejiran setasun.